Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yakubus adalah Rasul yang dikenal sebagai ia yang tinggal di Yerusalem. Sementara Rasul-Rasul yang lain mereka terpencar-pencar dan di tempat di mana mereka berada mereka menyampaikan ajaran tentang bagaimana kasih Allah melalui Kristus itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tetapi Yakubus juga menulis surat untuk khususnya sebenarnya dialamatkan kepada orang-orang Yahudi yang berada di perantauan. Tujuannya sama yaitu untuk meneguhkan iman dari mereka yang adalah kelompok awal para pengikut Kristus yang banyak mendapatkan tantangan. Baik dari dalam diri kelompok orang-orang Yahudi sendiri maupun dari kelompok-kelompok atau dari orang-orang di mana mereka tinggal di perantauan. Karena situasi yang demikian ini maka Yakubus menuliskan salah satunya peneguhan untuk saudara-saudaranya yang ada di perantauan itu tentang bagaimana mereka harus bertekun ketika menghadapi pencobaan. Aneka pencobaan itu adalah tantangan yang untuk Yakubus adalah ujian terhadap iman dan dari situ mestinya menghasilkan ketekunan dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang dan menjadikan iman semakin sempurna dalam kehidupan. Peneguhan ini merupakan suatu peneguhan yang berdialamatkan kepada mereka yang masih muda artinya komunitas yang baru-baru terbentuk sebagai komunitas para pengikut Kristus dan dalam hal tertentu Yakubus juga mengingatkan bahwa nilai dari kekayaan, nilai dari ketenaran, dari apa yang umumnya dicari orang itu tidak lebih tinggi daripada nilai iman. Maka Yakubus meminta supaya orang tidak mudah terumbang-ambingkan untuk tetap teguh beriman kepada Kristus yang telah datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Dan dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus dikatakan mengeluh dalam hati karena orang-orang masih saja meminta tanda walaupun ia sudah memperbanyak roti, walaupun ia sudah menyembuhkan orang tuli misalnya. Tetapi toh kelompok farisi salah satunya yang tetap meminta kepadanya suatu tanda dari surga tentang kuasanya, tentang siapa dirinya. Tetapi kepada orang-orang yang seperti ini, Yesus tidak sama sekali membuat satu tanda pun. Dan ini menunjukkan bahwa sikap hati dari orang-orang yang senantiasa menginginkan sesuatu sebagaimana yang mereka harapkan tampaknya tidak berkenan untuk kerajaan Allah, untuk misi Yesus membangun kerajaan Allah. Sikap hati orang yang tidak pernah puas atau tidak pernah menemukan suatu kebenaran yang dari Allah melalui peristiwa dalam kehidupan mereka tampaknya menjadi sikap hati yang tidak berkenan. Maka kita diajak sekalian untuk belajar bahwa Yesus adalah tanda yang sesungguhnya, yang melaluinya keselamatan Allah dinyatakan kepada manusia. Mari kita mohon dalam kehidupan kita supaya kepada kita akan digaruniakan sikap yang senantiasa bersyukur dan mau mencari tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita melalui hidup harian kita. Semoga dengan refleksi permenungan yang terus-menerus melalui pengalaman-pengalaman hidup, iman kita diteguhkan dan dengan rendah hati mari mohon tuntunan roh kudus untuk mengarahkan kita kepada permenungan refleksi yang mendalam dalam pengalaman-pengalaman hidup kita.